Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update ke dalam market crypto setelah mungkin FOMC meeting ya. Jadi kita coba update, kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk bantu support channel ini mungkin dengan cara share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan kali ya. Oke, kita masuk ke pembahasan update market crypto hari ini bagaimana. Hari ini FOMC meeting, nanti kita bahas secara apa sih yang dibahas di FOMC meeting dulu ya. Tapi kita lihat dulu keadaan market crypto, Bitcoin, sedikit koreksi 3,7%, Ethereum 3,4% dari price actionnya sendiri kalau misalnya sudah mengalami penurunan, artinya apa? Artinya mungkin sesuatu yang cukup negatif gitu ya, result dari FOMC meeting sendiri. Itu yang mungkin rata-rata negatif ya, kalau kita lihat dari CoinGecko sendiri dalam 24 jam terakhir masih ada naik sebenarnya kalau kita perhatikan, justru ini Tfuel dan Teta ya. Teta dan Tfuel ini naiknya cukup lumayan banget, 31%, 12,9%. Ini mungkin karena dia punya NFT marketplace juga ya, jadi mungkin nanti kita bisa lihat update-nya juga. Tapi kalau menurut saya keadaan sekarang memang market masih belum aman, jadi kalau teman-teman yang mau beli, hati-hati juga ya. Tapi rata-rata memang mengalami penurunan, teman-teman bisa lihat dari sini juga ya, rata-rata untuk top 100 coin. Nah untuk sentimen bagaimana? Untuk sentimen market, kita masih di extreme fear, orang-orang masih takut juga ya. Nah kita akan langsung masuk aja ke pembahasan sedikit tentang hal yang dibicarakan di FOMC meeting. Kalau teman-teman yang belum tahu FOMC meeting itu apa sih? Intinya adalah FOMC meeting adalah meeting Federal Reserve gitu ya, meeting mereka akan sampaikan apa sih mereka punya regulasi-regulasi ke publik gitu ya. Apa yang mereka mau lakukan, rencananya lah, itu untuk di Central Bank Amerika, Federal Reserve-nya. Dan ketuanya si Jerome Powell ini biasanya dia kasih statement atau kasih pidato gitu ya, apa yang mau dilakukan. Nah di sini Powell ada bilang dari Yahoo Finance ya, March rate hike likely. Yang sempat kita bahas juga selama beberapa video terakhir, di mana mungkin adanya kenaikan suku bunga. Dan ini, dengan ini, dengan Powell bilang kemungkinan besar akan naik suku bunga, berarti ya 80% saya yakin mungkin ini akan naik juga sih suku bunga untuk di bulan Maret. Yang bagusnya apa? Yang bagusnya sedikit mungkin kenaikan suku bunganya itu di bulan Maret, bukan dalam waktu dekat Februari ataupun Januari. Istilahnya seperti itu ya. Kita coba baca lagi, The Central Bank will raise interest rate in its next policy setting meeting in mid-March. Jadi memang banyak yang bilang juga kemungkinan besar ini akan diumumkannya di tengah Maret, yaitu di 15-16 Maret itu dalam next FOMC meeting. Sebelumnya kan di 25-26 Januari ya, ini kalau kita lihat dari meeting kalendernya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan pertanyaannya adalah, oke sekarang suku bunga naik. Memang nggak begitu bagus, tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak suku bunga, mau dinaikkan keberapa gitu suku bunganya. Seperti ini, Question remains over how aggressive the Fed will want to move in March. Jadi, berapa banyak sih mau dinaikkan? Kalau misalnya 25 basis point, itu masih mungkin cukup oke gitu ya. Kalau lebih agresif, seperti 0,5% 50 basis point misalnya, itu akan lebih cukup signifikan. Hopefully sih kalau saya rasa kalau 25 basis point itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau 25 basis point itu lebih sedikit kenaikannya, jadi banyak yang bisa adaptasi dulu. Sedangkan kalau langsung ke 50 basis point, itu akan sedikit signifikan gitu kenaikannya. Kerasa lah istilahnya ya. Tapi ya, kembali lagi, saya juga bukan yang bikin policy-nya juga. Lalu, balance sheet juga. Ada bahas juga tentang the federal balance sheet. Di mana balance sheet federal, kalau teman-teman perhatikan ini, Fed, ini naik terus gitu ya. Naik terus, kenapa? Karena mereka selalu membelikan instrumen obligasi dan lain-lainnya gitu ya. Makanya ini balance sheet-nya naik. Dan ada rencana memang untuk federal reserve ini mau menurunkan balance sheet. Mana ya? Nah, the balance sheet. Fed aims to reduce balance sheet. Karena balance sheet-nya ini udah all time high, bener-bener all time high. Dan biasanya ini kalau teman-teman perhatikan, balance sheet-nya naik ketika apa? Ketika terjadi financial market crash atau apa. Karena kita bisa perhatikan nih, kalau teman-teman zoom, di 2008-2009 ini ada crash ya, financial 2008, financial crash. Itu juga balance sheet-nya naik gitu. Karena ekonomi uncertainty. Ada ketidakjelasan gitu ya. Lalu di tahun 2020 ini juga balance sheet naik. Dan ya, sekarang ini lagi naik terus gitu ya. Hopefully bisa diturunkan lebih bisa jadi lebih baik untuk di handle. Istilahnya seperti itu ya. Lalu, tapi untuk balance sheet sendiri, si Jarum Powell bilang, he said no decision were made yet on the timing. Jadi untuk waktunya, kecepatannya, ini belum ada mention atau info selanjutnya. Kira-kira itu adalah kedua hal yang penting untuk Federal Reserve. Tapi kalau teman-teman tanya bagaimana, memang nggak begitu bagus. Tapi ya, standard answer lah dari si Jarum Powell sendiri gitu ya. Ini yang kita bahas sedikit, ini tentang balance sheet-nya yang naik terus. Dan memang kalau kita perhatikan juga, Nasdaq atau S&P 500, stock market ini pada saat ada pengumumannya, memang cukup negatif juga. Mana ya? Coba kita keluarin ke XPX ya. Kita lihat dari equity chart-nya. Untuk chart saham ya, S&P 500. Apakah sudah bisa loading? Nah, ini sudah loading. Nah, S&P 500 kita bisa perhatikan. Ini sempat naik ke atas. Sekarang ini lagi mengambil penurunan lagi. Nanti kita lihat nih, turunannya sampai berapa. Apakah bisa di bahan atau nggak gitu ya. Itu adalah salah satu hal yang teman-teman bisa perhatikan. S&P 500. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah perbandingan antara balance sheet dengan Nasdaq. Lalu, kita ngomong ke berita-berita crypto terbaru. Yang cukup menariknya, ini untuk Solana. Kalau teman-teman perhatikan, Solana ini sebenarnya blockchain YR1 yang cukup menarik juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini, dia sempat falling, agak turunnya agak cepat gitu. Kita lihat Solana ini dari peringkat, sempat peringkat 3 malah gitu ya. Tapi biasanya di top 5. Kalau kita perhatikan, dia sekarang sudah di peringkat 8. Selama tahun ini aja, year to date percentage ya. Year to date percentage ini turun 50%. Jadi penurunannya sangat-sangat dalam. Kalau teman-teman perhatikan, ini dari top crypto, dia paling terdampak sekali ya. Yang lain turunnya 28%, 23%, 29%. Solana turun 49%. Kenapa? Karena memang, nah worknya cepat, tapi itu biasanya ada volume besar. Istilahnya di transaksinya dia, di layar satunya, di blockchain-nya. Makanya ada banyak congestion atau macet lah istilahnya ya. Jadi sekarang lagi sedikit ada penurunan. Tapi ada berita bagus untuk teman-teman holder Solana sendiri. Coinbase close to listing Solana ecosystem token, kata orang gitu ya. Kalau misalnya Coinbase bisa list Solana ecosystem, misalnya seperti Serum, Radium, Saber, dan lain-lainnya juga gitu ya. Ini akan cukup menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang akan mempunyai akses terhadap Solana ecosystem dan mungkin bisa membantu menaikkan token-token ataupun harga di ekosistem Solana. Karena udah ada jalur lah istilahnya. Lebih gampang dibeli di centralized exchange. Nah, kenapa bisa tahu kayak gitu? Karena memang ini udah ada dokumen juga dibilang, yang US-based crypto exchange plan to allow withdrawal untuk SPL. SPL sendiri adalah Solana program library. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan Ethereum, Ethereum itu adalah ERC20 gitu ya. Kalau untuk Solana, SPL. Karena Solana ini gak support Ethereum virtual machine atau EVM-nya juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang cukup menariknya juga. Sekarang, the Fed bisa dibilang ya so-so. Tapi ya ini orang udah expect bahwa bakal seperti ini juga. Udah ada ekspektasi memang Federal Reserve bakal naikin suku bunga dan lain-lainnya gitu. Makanya kita lihat penurunannya turun tapi gak terlalu dalam lah gitu ya. Yang cukup menariknya. Ini cukup good news. Tapi good newsnya itu belum benar-benar good news. Kenapa? Karena ini dari Rusia gitu. Rusia ya. Barely less likely, Putin says crypto mining has its advantage in Russia. Putin sendiri kan ada presiden di Rusia gitu ya. Dan Putin bilang A surplus of electricity and well-trained personnel give Russia a competitive advantage in crypto mining. Jadi justru si Putinnya bilang Ini kalau misalnya dengan listrik atau well-trained personnel di Rusia, orang-orang di Rusia ini mungkin bisa menjadi advantage. Mungkin bisa seperti El Salvador. Kira-kira seperti itu. Jadi dia open aja. Padahal sebelumnya sempat kita mention juga ada artikel di mana Russia mau nge-ban crypto. Kenapa dia bilang? Pertama kita bahas dulu. Kenapa dia bilang electricity di Rusia ini menjadi salah satu kelebihan? Kata si Putin. Kenapa? Karena memang di Rusia itu listrik itu cukup murah. Perbandingannya adalah kalau di Rusia itu 0,06 per kilowatt hour gitu ya. Dan 0,08 dolar untuk bisnis. Sedangkan kalau misalnya kita di Perancis gitu atau di France. Itu 1 kilowatt hournya aja 0,2. Jadi bisa dibilang jauh lebih murah lah untuk mining. Karena mining kan proof of work membutuhkan listrik. Kira-kira kayak gitu. Lalu ini tentang yang kita bilang kita sempat bahas tentang nge-ban crypto gitu. Nge-ban crypto atau ban crypto mining. Ini dari financial minister atau menteri keuangannya Rusia gitu ya. Dibilang sebenarnya kita nggak nge-ban crypto tapi kita lebih ke arah untuk regulasi rather than restriction. Jadi bukan untuk dilarang tapi hanya untuk meregulasi. Dan ini cukup bagus juga. Artinya mungkin ada potensi di mana Rusia mau adopt crypto mining. Nah ini lalu ada mention juga dari si Walter Bloomberg sendiri. Dia bilang apa nih? Putin backs government proposal to allow regulated crypto mining. Jadi mungkin ini bener-bener Rusia mau seriusin di crypto mining gitu ya. Ini juga baru beritanya. Lalu ada pendapatnya lagi. Kalau ada pendapat dari salah satu Twitter account, Pantoshi. Dia bilang, El Salvador soon to be mining bitcoin from a volcano gitu ya. El Salvador sendiri kan memang sudah menerima bitcoin sebagai mata uangnya. Jadi dia mining bitcoin dari gunung berapi, volcano gitu ya. Sedangkan Russia dengan tadi si ini government proposal dan lain-lain. Banyak yang bilang mungkin Russia bisa adopt. Dan kalau misalnya Russia adopt, mungkin itu adalah menjadi salah satu pertanda market crypto bisa naik kembali gitu ya. Apakah bisa? Sebenarnya kalau menurut saya ada possible. Kalau mungkin Russia menerima crypto mining dan lain-lain karena itu good positive sentiment sih. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari secara historicalnya aja ya. Historical misalnya kalau teman-teman perhatikan dari tahun 2021 awal. Bentar ya ini lagi loading chartnya. Bukan kita cari yang di sini. Nah dari yang Bybit. Kita lihat dari sini. Kalau misalnya teman-teman lihat di 2021 awal. Di mana market crypto naiknya cukup signifikan. Khususnya di daerah sini di Februarian. Kenapa bisa naik? Kenapa bisa naik tinggi? Karena memang waktu di video ini Tesla ini accept bitcoin as payment gitu ya. Tesla menerima bitcoin as payment dan ini bitcoin sempat bisa naik 20% dalam satu hari. Apakah benar? Kalau nggak salah di daerah sini deh ini naik berapa persennya? Nah sekitar 19% dalam satu hari. Pada saat ada announcement. Tesla accept bitcoin. Jadi kalau misalnya Russia accept crypto mining. Apakah bisa? Mungkin ada possibility karena kan itu adalah salah satu negara menerima crypto. Dan negaranya cukup besar juga. Tapi apakah bakal terjadi? Ya kita hanya lihat update-nya aja ke depan bagaimana ya. Nah sekarang kita masuk aja untuk analisa teknikal. Kembali lagi teman-teman harus do your own research juga and disclaimer on. Ini hanya provide another perspective atau point of view lah. Pandangan yang baru lah gitu ya. Dan kita coba lihat dulu untuk bitcoinnya sekarang bagaimana. Kalau untuk hari ini memang kita sempat bahas kalau misalnya market crypto recover. Ini mungkin ada potensi dia naik. Tapi dengan adanya pengumuman FOMC meeting yang so-so nggak gitu bagus. Yang biasa aja gitu ya. Ini mungkin kalau menurut saya analisa saya pribadi mungkin lebih ke arah. Dia akan konsolidasi sih. Mungkin lebih ke arah sideways. Apakah bakal crash ke bawah sini? Kalau saya rasa sih nggak juga sih. Dalam waktu dekat mungkin kita lebih ke arah. Tetap sideways sih ya. Ada potensi tapi penurunannya mungkin ya di daerah sampai 30 ribuan, 29 ribu ini menjadi potensi support kuat kita gitu. Hopefully kita nggak broke ke dalam tapi lebih karena kita sideways. Kalau untuk POMC ini ya kita harus butuh sesuatu yang lebih kuat lagi lah. Mungkin seperti Russia dan lain-lainnya gitu ya. Untuk sekarang memang nih sempat kita lihat bahas lagi dengan level Fibonacci-nya yang 1,272 ini berhasil menahan price harga Bitcoin ya. Kalau teman-teman perhatikan ini dia di sekitar 35.300an. Nah tapi menariknya ada satu argumen juga pandangan yang saya cukup setuju yaitu adalah dari si plan C. Ini ada plan B, sekarang ada plan C gitu ya. Si plan C bilang apa? To be clear, I feel we're almost done within the next 8 weeks. Jadi maksudnya ini udah selesai correction phase-nya, koreksi phase. Atau mungkin lebih karena mini bear market lah. Bukan bener-bener bear market. Istilahnya karena disini kita bisa dibilang lebih konsolidasi. Kenapa saya cukup setuju? Karena kalau kita perhatikan misalnya kita lihat dari chart baru ya. Chart yang lebih luas. Kita buka by bit. Ininya time frame-nya kita ke 1 bulan. Nah kalau kita perhatikan disini. Ini saya delete dulu. Nah kalau kita perhatikan memang pada saat mini bear market disini. Kita lihat dari volume-nya ya. Kalau kita lihat dari volume. Nah ini volume secara bulanan. Jadi satu candle ini adalah 1 bulan di crypto gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan. Ini kita dari awal 2021. Ini kita naik. Volume-nya naik juga ya. Berarti artinya apa? Artinya ini banyak orang yang interested sama bitcoin. Untuk di awal tahun 2021. Tapi kalau teman-teman perhatikan. Setelah kita mengalami penurunan di bulan Mei. Lalu kita naik lagi. Volume-nya itu menurun. Tapi volume kita bulanan kita gak pernah exit. Atau melebihi volume sebelumnya. Atau volume sell-off kita. Jadi istilahnya disini demand untuk kenaikannya ini. Ya kurang gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya walaupun kita membuat all time high di bulan November ke 70 ribu. Itu bukan berarti kita ke bull market juga. Ini lebih ke arah. Kalau menurut saya lebih ke arah kita konsolidasi sih. Teman-teman bisa perhatikan ini 70 ribuan sampai ke berapa nih. Kita copy kali ya. Nah kalau misalnya kayak gini. Nah jadi ini lebih ke arah kita sideways selama udah hampir 1 tahun kita sideways. Jadi kalau untuk sekarang mungkin prediksi saya kita bisa sideways sedikit lagi. Lalu kita bisa kembali bulan. Hopefully seperti itu ya. Di tahun 2021. Tapi untuk sekarang kalau lebih detail. Mungkin kalau teman-teman apakah beli aja. Kalau misalnya kita mau lanjut. Sebenarnya keputusan di tangan teman-teman juga sih ya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin saya lebih berhati-hati aja. Ini kita kembali ke chart ini. Lebih berhati-hati dulu. Karena memang secara makronya memang lagi kurang begitu jelas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih berhati-hati. Kurangin risk, resiko gitu ya. Exposure, resiko. Itu juga bagus gitu. Mungkin kalau dollar cost averaging. Yang darinya sering dollar cost averaging. Cicil, cicil, cicil. Cicil, cicilnya itu bisa dikurangin juga. Dan lain-lainnya gitu ya. Untuk lebih aman kita lihat secara makronya itu bagaimana. Dengan seperti itu kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Kira-kira itu update saya untuk video kali ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini. Mungkin jangan lupa untuk share videonya. Like dan juga subscribe. Thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.